Jadi bukan Imaduddin Usman yang membatalkan Mbak Alawi sebagai keturunan Nabi Bukan Muftiyaman yang membatalkan Mbak Alawi ini sebagai keturunan Nabi Bukan Dr. Yasin Al-Kalidari yang membatalkan Mbak Alawi Habib-Habib ini sebagai keturunan Nabi Bukan Dr. Sugeng Sugarto, bukan Dr. Ali Kain Tetapi yang membatalkan Mbak Alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad adalah Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Saya ashab al-musyahidin al-kiram dimana saja berada Saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kaum muslimin di Indonesia Wabil khusus saudara-saudara saya, warga nahdiin dan nahdiat Bahwa klan Mbak Alawi bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad S.A.W Karena tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad Baik dari sisi ilmu nasab, ilmu sejarah, ataupun ilmu biologi Dari tiga kesimpulan ini, haram bagi umat Islam Mengayakini Mbak Alawi sebagai keturunan Nabi Tidak boleh lagi husnudon-husnudonan terhadap nasab Mbak Alawi ini Karena husnudon itu adalah untuk sesuatu yang tidak jelas Sedangkan, batalnya nasab Mbak Alawi ini sudah jelas, konklusif DNA-nya bukan DNA Arab Apalagi dia ini turunan Nabi, DNA Arab Baca bukan Demikian apa yang telah disebutkan oleh para ahli DNA Para ahli biologi Saya hanya mengutip dan kutipan saya bisa untuk diverifikasi Saya menukil Dr. Sugeng Sugiharto, saya menukil dari Dr. Arijain Sekali lagi, saudara-saudaraku umat Islam di mana saja berada Wabil khusus saudara-saudara saya dari NU bahwa berdasarkan penelitian dari pakar biologi Kelan Mbak Alawi yang panggil Habib ini Jangankan sebagai keturunan Nabi orang Arab saja bukan Maka sesudah terang benderang seperti matahari di siang hari Dalil-dalil yang menyatakan batalnya dari klan Mbak Alawi ini Husnudon itu tidak lagi dibolehkan Haram hukumnya Husnudon kepada nasabnya Mbak Alawi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW Jangan main-main ini keturunan Rasulullah Bermain-main dengan nasabnya baginda Nabi Menyakiti Nabi Muhammad SAW Dengan memasukkan orang-orang yang bukan keturunan sebagai keturunannya Bahkan membelanya, bahkan dengan kedustaan dan kebohongan Na'udhu Billah Suma Na'udhu Billah Mindalik Dan batalnya nasab Alawi ini tidak lagi membutuhkan fatwa Dari orang-orang di Yaman, di Madinah, di Mesir, di manapun Juga di Indonesia Tidak perlu fatwa sebenarnya Kenapa? Karena batalnya Mbak Alawi ini dibatalkan oleh dirinya sendiri Batalnya Mbak Alawi dibatalkan oleh darahnya Yang darahnya telah dikeliti Darahnya telah diperiksa Bahwa darahnya bukan darahnya Nabi Jadi bukan Imaduddin Usman yang membatalkan Mbak Alawi sebagai keturunan Nabi Bukan Muftiyaman yang membatalkan Mbak Alawi ini sebagai keturunan Nabi Bukan Dr. Yasin Al-Kalidari yang membatalkan Mbak Alawi Habib-habib ini sebagai keturunan Nabi Bukan Dr. Sugeng Sugarto Bukan Dr. Ali Kain Tetapi yang membatalkan Mbak Alawi sebagai keturunan Nabi Adalah darahnya sendiri yang sudah diperiksa Bahwa darah Mbak Alawi ini bukan darahnya baginda Nabi Orang-orang yang menyambungkan darah Bukan darahnya Nabi kepada Nabi Neraka Urusannya ini urusan neraka Orang yang menisbatkan dirinya kepada bukan ayahnya Dia bukan turun Nabi Ngomong saya turunan Nabi Sedangkan dia mengetahui bahwa dirinya bukan Dan anaknya dari ayah yang diakuinya itu Maka surga baginya haram Mbak Alawi ini sudah tahu 180 orang mereka sudah tes DNA Sudah tahu bahwa darahnya bukan darah Nabi Kemudian orang-orang ini Yang masih mendukungnya Mendukung mereka mengaku nasab yang bukan nasabnya itu Maka ini merupakan Bertolong-menolong terhadap masyiat Dan menyakiti Rasulullah Dengan memasukkan kepada keluarga Rasulullah Orang-orang yang bukan keluarga Rasulullah Memasukkan kepada turunan Rasulullah Orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah Seperti haramnya Orang menafikan keturunan Rasul Sebagai keturunan Rasul Tanpa ada dalil Begitu pula haram Memasukkan orang Yang bukan keturunan begini Dan Nabi besar Muhammad SAW Sebagai keturunan Nabi